Kita datang kembali di segmen IPO, IPO CNBC Indonesia. Nah untuk di segmen kali ini kita akan membahas di sektor perindustrian yang dimana tidak akan lama lagi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari. Nah teman-teman kalau bisa lihat di slide di samping saya bahwa yang akan IPO nanti adalah PT Hoffman Klinindo atau dengan kode METN King yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Februari 2023. Di mana King akan menebar saham sebesar 5,2 juta lot atau setara dengan 520 juta lembar saham dan harga penawarannya berada di area 115 hingga 130 rupiah. Nah yang paling menariknya lagi juga dia akan membagikan waran secara gratis di mana rasionya adalah 2 banding 1. Di mana pemegang saham memegang 2 saham King akan mendapatkan 1 gratis waran. Nah kalau kita bagaimana ini bisnis yang bergerak di Hoffman Klinindo ini kita bisa lihat di slide selanjutnya. Next. Ya untuk King sendiri berdiri sejak 2008 dan dia bergerak di bisnis jasa outsourcing di mana jasa outsourcingnya itu ada jasa kebersihan atau cleaning service kemudian ada jasa keamanan, security, lalu juga ada jasa hygiene atau kebersihan toilet dan juga ada jasa untuk rekrutmen karyawan dan juga dia tuh ada jasa lainnya seperti parkir. Dan yang menariknya lagi nih untuk IPO King ini dia mempunyai klien-klien yang sudah cukup besar ya dan juga klien-kliennya ini memang sudah perusahaan-perusahaan terbuka juga. Kalau kita bisa lihat di sini kliennya King itu ada Sinar Maslen, kemudian ada Sumarekon, ada Pakuwon, Agung Sedayu, Lipo Group, bahkan ada BMRI dan juga TransTV. Nah lalu bagaimana ini kinerja dari atau penggunaan IPO dari King tersebut? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya untuk penggunaan dana IPO King dia 95% itu akan dipakai modal kerja dan sisanya 5% itu akan dipakai untuk anak perusahaan perseroannya atau PT Hoffman Parkindo ya. Nah untuk yang 90% ini rinciannya 83% itu untuk pembayaran gaji pegawai yang tidak tetap. Lalu 12%nya itu untuk pembelian peralatan penunjang. Lalu yang 5%nya yang tadi disotorkan kepada anak usahanya, 2% untuk pembayaran gaji juga dan 3% untuk beli peralatan penunjang juga. Lalu bagaimana ini tentang kinerja dari King selama beberapa tahun ke belakangan? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Untuk kinerja King kita bisa lihat di slide di samping saya. Untuk pertumbuhannya dia di pendapatan usahanya itu naik sekitar 3,90% dari periode 31 Agustus 2022 ya. Jadi ini dari 31 Agustus 2022 dibandingkan dengan 31 Agustus 2021. Lalu secara laba brutonya itu dia naik sekitar 19,12%. Untuk laba bersihnya sendiri dia lumayan naik signifikan yaitu di 185,50%. Untuk asetnya hanya naik tipis saja 30,89% dan yang paling mengejutkan disini adalah hutangnya dia, liabilitiesnya dia turun 10,44% berarti memang kemampuan dia untuk membayar hutang disini cukup baik. Lalu ekuitasnya ini menambah lumayan banyak juga ya kalau kita lihat sekitar 439,07%. Nah kalau kita lihat secara rasio keuangannya disini harga wajarnya atau nilai buku dari King tersebut adalah 36,6% dimana tadi harga penawarannya itu di sekitar 115 hingga 130. Berarti menandakan bahwa King ini harganya cukup premium ya. Kita bisa lihat juga dari PBV-nya. PBV-nya ini sudah 3,55 kali lipat. Jadi berarti dia menandakan 3 kali lebih mahal. Lalu untuk secara sektoral, untuk nilai kewajaran secara sektoral itu ada di pernya, fresh earning ratio dia ada di 120. Sedangkan untuk sektor just source sourcing itu dia bisa dikatakan angka standar atau angka murahnya itu jika di bawah 25. Lalu disini aset turnover-nya 1,62. Nah inventory turnover-nya dia cukup besar disini 14,87 dimana idealnya itu untuk inventory turnover dia berada di angka 5 hingga 10. Dan disini dia sudah di atas rata-rata berarti menandakan bahwa King untuk dia mengatur persediaannya untuk barang yang dijual kembali itu cukup baik. Sehingga dia tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk saat ketika melakukan penjualan atau untuk mendapatkan pendapatan. Kalau kita bisa lihat disini diarnya dia 1,64. Menandakan bahwa untuk kemampuan dia membayar kewajiban itu tidak cukup baik ya. Meskipun dia hutangnya sudah berkurang. Lalu bagaimana ini kira-kira dengan kompetitor dari King? Apakah dia jauh lebih murah atau kok jauh lebih mahal dibanding kompetitornya? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya disini untuk kompetitornya sendiri ini ada SOSS ya atau kode imbatannya SOSS dimana kalau kita SOSS itu Shirt on Service TBK dimana kalau kita lihat secara nilai bukunya King ini berada di 36,6. Untuk SOSS sendiri harganya ada di 237. Kalau kita lihat harga closingnya untuk SOSS di 390. Untuk harga King penawarannya 115 hingga 130. Kita contohkan disini ambil di harga yang paling mahal. Memang keduanya sudah sama-sama over value. Tapi kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya SOSS lebih unggul ya karena dia 1,43 sedangkan PBV King adalah 3,55. Dimana bahwa menandakan King itu lebih mahal 3 kali lipat sedangkan SOSS hanya mahal sekitar 1,4 kalinya aja. Untuk Pernya sendiri tadi saya sempat sebutkan sebelumnya bahwa untuk standarnya adalah 25. Dan disini SOSS itu berada di bawah harga rata-rata sektoral atau 12,37. Berarti yang menandakan bahwa disini SOSS lebih murah secara sektoral. Lalu untuk kemampuan dia membayar hutang dari modal untuk SOSS jauh lebih baik karena dia di poin 1,07 sedangkan untuk King di 1,64. Nah lalu kira-kira gimana ini prospek bisnis dari Hoffman Klinindo? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ya untuk prospek bisnisnya King atau Hoffman ini kita bisa lihat di samping saya yang gambar hijau ini atau 79,98 persen ini menandakan bahwa penghasilan dari King itu lebih besar ada di jasa kebersihan. Lalu sisanya ada di supply tenaga kerja, lalu jasa keamanan, jasa hijin, parkir, member parkir, dan yang paling kecil di 0,18 persen yaitu pendapatan retail. Nah yang mana Hoffman ini kan tadi bisnisnya dia ada berupa jasa outsourcing ya. Ada jasa kebersihan, kemudian keamanan, kemudian hijin, parkir, sama tenaga kerja yang memang biasanya dibutuhkan di seperti gedung-gedung perkantoran, kemudian juga seperti di pusat perbelanjaan atau mall, apartemen, kemudian hotel. Nah ini kira-kira gimana nih kalau misalkan dari klien-kliennya tersebut apa memang Hoffman masih dibutuhkan? Kita bisa juga lihat di slide selanjutnya nih. Kita berpandang dari hotel dulu ya, disini kita lihat tingkat huni hotel berbintang hingga periode November 2022 bahwa mengalami kenaikan ya. Hingga Januari dan hingga November 2022 mengalami kenaikan sampai 0,54,41. Dan di mana kalau kita lihat produk domestik bruto Indonesia itu naik di kuartal 3 hingga 5,45 persen. Yang menandakan bahwa sebenarnya adalah ekonomi Indonesia itu sudah mulai bertumbuh. Menandakan bahwa masyarakat Indonesia untuk transaksi jual belinya itu sudah cukup meningkat signifikan. Tapi yang perlu diketahui bahwa tadi kan King berada di bidang jasa outsourcing. Untuk hotel memang dia mengalami peningkatan hunian ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari gedung perkantoran menurut konsultan property colliers bahwa untuk gedung perkantoran itu mengalami penurunan. Jadi sehingga diprediksi 2023 itu akan menurun. Ketika untuk gedung perkantoran itu menurun otomatis permintaan jasa terhadap Hoffman juga menurun. Lalu menurut colliers juga bahwa pusat perbelanjaan atau mall itu tingkat huniannya itu juga menurun dari 2018 hingga 2022 itu juga menurun. Ini akan berdampak pada kinerja si Hoffman tersebut. Tapi kalau misalkan kita lihat dia dari sewa apartemen. Dan sewa apartemen itu di kuartal 3 kinerjanya cukup membaik dan ini memberikan hal positif seharusnya untuk Hoffman sendiri. Nah lalu kira-kira Hoffman ini layak beli atau tidak layak beli? Kalau misalkan kita lihat secara sektoral dan juga secara nilai buka atau rasio-rasio keuangannya memang dia terbilang cukup mahal. Kalau kita misalkan lihat dari kinerja keuangannya di mana dia hanya tumbuh 3,90% dari pendapatan usahanya. Sebenarnya Hoffman kalau kita lihat dari rasio keuangan belum layak beli. Tapi balik lagi ke teman-teman ini disclaimer on ya. Kalau misalkan teman-teman sudah memasukkan ke watchlist portfolio Anda dan percaya bahwa Hoffman bisa bertumbuh di tahun 2023 itu tidak masalah. Tapi balik lagi kita harus melihat juga dari kinerjanya nanti di kuartal 4 hingga kuartal 1 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk edisi Aipo Watch hari ini. King terima kasih saya kembalikan ke Maria. Cukup menarik sebenarnya untuk kita perhatikan lebih dalam lagi ya. Berarti ada base on pendapatan yang didapat dari recurring income sebenarnya karena ada beberapa klien. Nah sejauh mana kemudian ini bisa menjaga kestabilan pendapatan sehingga nanti rapot kinerjanya akan cukup baik nih Mbak Susi. Ya? Akan seperti apa? Oke sebenarnya kalau untuk masalah rapot kinerja balik lagi ya ketika nanti apakah sektor properti karena kan dia rata-rata didukung sama sektor properti. Ketika nanti sudah banyak apartemen baru lalu gedung-gedung perkantoran sudah penuh pastinya otomatis dia harus menambah jasa kebersihan, jasa security terutama juga jasa hygiene untuk kebersihan toilet. Nah itu akan mempengaruhi kinerja dari si Hoffman tersebut. Jadi kita harus lihat secara sektoral yang mendukung yaitu salah satunya adalah sektor properti. Dan kita juga ketahui bahwa sektor komoditas atau batu bara itu kemarin cukup naik signifikan ya. Diharapannya di 2023 untuk sektor komoditas bisa berekspansi. Ketika berekspansi dia akan sewa banyak gedung perkantoran lalu hal ini pasti akan berefek kepada permintaan jasa sourcing terhadap Hoffman. Oke statementnya adalah cukup mahal tetapi kembali lagi ya apakah masuk ke dalam watchlist portfolio Anda disclaimer on apa yang kami sampaikan. Terima kasih tim Risesian Bisi Indonesia Susi Setiawati atas pemberan Anda.